Intro Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama Matematika Spekta Kali ini kita akan membahas Cara menaksir hasil penjumlahan pecahan Nah bagaimana caranya Ini adalah bagian pertama Untuk pecahan campuran dan pecahan biasa Nanti akan ada bagian kedua Yaitu Menaksir hasil penjumlahan bilangan desimal Oke kita langsung ke contoh soal Untuk menaksir hasil penjumlahan pecahan Khusus untuk pecahan campuran dan pecahan biasa Langsung ke soal pertama Soal pertama kita ambil misalkan 2 3 per 7 Ditambah 5 per 6 Sama dengan Nah kita diminta untuk menaksir Berapakah hasil penjumlahan ini Caranya Kita harus membulatkan pecahan ini Kedua pecahan ini harus kita bulatkan Nah caranya 2 3 per 7 Ini kita bulatkan menjadi Nah sebelumnya sudah ada cara membulatkan Yang belum paham boleh cek Videonya melalui link yang sudah kita taruh di deskripsi Caranya begini Caranya begini 3 kita kalikan dengan 2 Kita peroleh 3 kali 2 6 Besar di atas atau di bawah? Besar yang di bawah ya Kalau besar yang di bawah Menandakan pecahan ini 3 per 7 ini kecil dari Setengah Atau kecil dari 1 per 2 Maka Dia pindah ke depan Jadi 0 Maka 0 ditambah 2 2 Jadi dia dibulatkan jadi 2 Karena Tulis saja disini Karena 3 per 7 Kecil dari Setengah Oke Kemudian Yang ini lagi 5 per 6 5 per 6 Kita bulatkan menjadi Kita cek 5 per 6 ini besar atau kecil dari setengah Ini 5 kita kalikan dengan 2 5 kali 2 10 10 besar atau kecil dari 6? Besar dari 6 ya Kalau besar dari 6 Menandakan Dia Besar dari 1 per 2 Jadi Kalau 1 per 2 Kita bulatkan jadi 1 Maka Ini 5 per 6 dibulatkan menjadi 1 Karena Tulis saja Karena 5 per 6 Besar dari 1 per 2 Kemudian Kita tulis disini Taksiran Taksiran Sama dengan Kita tambahkan 2 ditambah 1 Sama dengan 3 Jadi Kita tuliskan di bawah Jadi 2 3 per 7 Ditambah 5 per 6 Kira-kira Kita tulis saja Kira-kira 3 Bisa ya? Oke Kalau masih ragu Kita lanjut Ke contoh Nombor 2 Disini saja Contoh Contoh nombor 2 Misalkan 3 4 Per 5 Ditambah 1 Per 6 Nah Seperti tadi ya Kita kasih garis saja Caranya kita bulatkan Kedua pecahan ini Kita ambil yang 3 4 Per 5 Dulu 3 4 Per 5 Kita bulatkan Menjadi Kita cek Yang 4 Per 5 4 Dikali 2 4 Dikali 2 8 Mana besar 8 dengan 5 Besar yang di atas ya Kalau besar yang di atas Maka Menandakan 4 Per 5 Ini Besar dari 1 Per 2 Kalau besar dari 1 Per 2 Maka Dibulatkan Jadi 1 Sekarang kita tambahkan 1 Tambah 3 4 Nah Disini Karena 4 Per 5 Besar dari 1 Per 2 Oke Kemudian yang 1 Per 6 1 Per 6 Dibulatkan Menjadi Kita cek 1 Kali 2 Sama dengan 2 Mana besar 2 Dengan 6 Besar 6 Besar 6 Kalau besar yang di bawah Ini Menandakan Kalau pecahan ini Kecil dari 1 Per 2 Maka Dia dibulatkan Jadi 0 Oke Disini Menjadi 0 Karena 1 Per 6 Kecil dari 1 Per 2 Kalau ada angka di depannya 1 Berarti 0 Tambah 1 Kalau di depannya ada 5 Berarti 0 Tambah 5 Oke Sekarang Karena tidak ada Angka di depannya Maka Kita tuliskan Langsung Jadi 0 Oke Di bawah Kita tulis Taksiran Taksiran Sama dengan 4 Ditambah 0 Sama dengan 4 Jadi Tuliskan Jadi 3 4 Per 5 Ditambah 1 Per 6 Kira-kira 4 Oke Bisa ya Oke Tapi kalau masih ada yang ragu Boleh Cantumkan Pertanyaannya Di kolom komentar Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa